selamat menikmati untuk generasi masa depan pengurangan air segar dari sebuah ekosistem tidak akan melewati nilai penggantian alamiah 2. penghematan energi dalam hal pemempaan air pengiriman dan fasilitas pengelolaan air limba 3. konservasi habitat 1. dalam perubahan iklim sekarang ini banyak tumbuh bangunan hemat energi merancang bangunan pun menjadi salah satu elemen yang patut diperhatikan 2. dalam penghematan energi melibatkan semua sektor yaitu rumah tangga, perkantoran, perusahaan dan lainnya hal ini diperkuat dengan 5 kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2012 yang salah satunya kebijakannya adalah penghematan penggunaan listrik dan air di kantor pemerintahan pemda BUMN BUMD dan penerangan jalan 3. rumah hemat energi adalah pengembangan perumahan terhadap bangunan konsumsi rumah tangga terhadap listrik, air, sampah dan memanfaatkan sumber daya lingkungan 4. mewujudkan rumah hemat energi ini perlu dilakukan secara lebih masif mewujudkan ramah yang ramah lingkungan dengan demikian dari unit kil berupa rumah akan berpartisipasi dalam upaya mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan di masa mendatang kemudian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati